Kekuatan militer Indonesia tidak bisa diremehkan karena telah membuktikan nilai dan kekuatannya. Pertama, ketika masa pemerintahan Soekarno. Tahun 1960 Presiden Soekarno merebut tirian barat atau sekarang disebut Papua Barat. Saat itu tanah Papua juga dikelahim oleh Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Belanda masih ingin tetap mempertahankan benderanya di tanah Papua. Tahun 1960, Indonesia habis kesebaran dan melakukan invasi militer di Belanda. Hanya dalam dua tahun, militer Indonesia menjelma menjadi kekuatan perang terbesar di belahan bumi selatan. Termasuk angkatan lautnya dengan 16 kapal selam yang berhasil patroli di pantai barat Australia tanpa terdeteksi oleh musuh. Angkatan udaranya sendiri begitu tangguh. Memiliki dua skuadron, pembom jarak jauh yang dengan mudah menjangkau seluruh wilayah Asia Tenggara dan Australia. Mereka berhasil menyatuhkan bom dan berhasil selamat kebangkalan. Melihat kekuatannya itu, Belanda akhirnya setuju untuk meninggalkan Papua. Di muka disebutkan bahwa Indonesia telah membuktikan kekuatan militernya. Pertama ketika menyangkut Papua melawan Belanda. Berikutnya adalah tahun 1980 dan 1988. Kalau itu, nama Indonesia sebagai kekuatan militer terkuat di Asia tidak lepas dari nama General L.B. Murdani dan General Ahmadiyani yang bertugas pada tahun yang berbeda. Indonesia ketika L.B. Murdani bertugas kembali melakukan penguatan latihan militer seolah tidak ingin mesinnya lalai bersantai. Kalau itu pula, Indonesia membeli beberapa sistem persenjataan bekas musuh yaitu dari Belanda. Indonesia juga membeli nama kapal perang, angkatan laut. Indonesia juga membeli pesawat tempur, tidak tanggung-tanggung. Sepuluh unit sekaligus. Ini sangat penting bagi pertahanan dan keamanan negara. Pada masa itu, tidak semua negara memiliki senjata militer semacam itu. Saya akan menimbulkan bagaimana pikiran pemimpin Indonesia saat itu. Memprioritaskan keamanan adalah hal yang sangat penting bagi negara yang terdiri dari ribuan pulau. Terlebih, Indonesia merupakan negara yang belum lama merdeka. Itu adalah keputusan bijaksana. Menurut saya, jika ada negara melakukan invasi militer ke Indonesia saat itu, adalah hal yang konyol. Bagaimana militer Indonesia saat ini? Kita ketahui militer Indonesia adalah terkuat di Asia Tenggara, betul-betul di peringkat 13 dunia. Indonesia yang dulu merupakan salah satu korban perang dunia kedua, kini menjadi salah satu negara kuat. Apa sih tolak ukur kekuatan militer suatu negara? Ada yang disebut dengan Nation Power Index. Indeks kekuatan negara. Ada 60 faktor yang dianalisa untuk menentukannya. Termasuk jumlah unit militer, posisi keuangan, kemampuan logistik, dan geografi. Skor sempurna adalah 0. Artinya ketika negara kita memiliki skor 0, maka invasi alien pun secara logika tidak akan terjadi. Tentu saja skor 0 ini menurut saya tidak akan ada. Kita lihat buktinya. Amerika Serikat saat ini adalah negara militer terkuat di dunia. Mereka hanya mengantongi indeks kekuatan 0,712. Diikuti oleh Rusia dan Cina. Indonesia sendiri memiliki indeks 0,2221. Menempati ranking 13 dunia. Saya menganggap ini adalah luar biasa. Mari kita bedah. Tadi saya sebutkan bahwa mengukur kekuatan militer suatu negara adalah menganalisis faktor uji unit militer, posisi keuangan, kemampuan logistik, dan geografi. Kita lihat faktor anggaran militer di Indonesia. Menurut data Bank Dunia, Indonesia mengambilkan anggaran 8,8 miliar dolar untuk militer di tahun 2023. Berarti 70% dari total PDB kita. Bila dijumlakan total anggaran militer dari tahun 1974 sampai 2023 adalah sebesar 165,93 miliar dolar. Asat militer lainnya adalah kekuatan personil sejumlah 400 ribu orang di tahun 2023. Termasuk di dalamnya Orbs Mariner Indonesia. Jumlah terbesar personil militer adalah Tiongkok. Karena memang populasi yang berbeda yaitu 2 juta personil. Negara-negara dengan populasi penduduk yang besar cenderung memiliki personil militer yang besar pula. Yang menarik dari yang sebut personil ini adalah Korea Utara. Mereka populasi penduduknya tidak lebih besar dari Indonesia. Namun Korea Utara menempat di posisi keempat di dunia dalam jumlah personil militer. Tapi sekali lagi mengukur the power of nation perlu analisis banyak faktor. Jumlah personil hanyalah salah satunya. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah senjata dan peralatan militer. Dan terseberapa kuat dan efektifkah sistem senjata militer yang dimiliki Indonesia ketika berada dalam situasi peperangan. Negara kuat jika memiliki senjata untuk berperang di darat, di udara maupun di luar. Indonesia memiliki 598 tank jika ancaman terjadi di daratan. Untuk keamanan dan mobilisasi 400 ribu tentaranya Indonesia memiliki 1.539 tank jika ancaman lebih sebaja. Bukan hanya itu, TNI Angkatan Darat memiliki senapan sorbo standar, yaitu senapan di satu produk pindahan. Senapan ini sudah cukup tua sebenarnya, digunakan sejak tahun 1991. Namun terus dimodifikasi seiring kebutuhan pertempuran. Bukan hanya Indonesia yang menggunakan senapan ini, negara maju pun banyak menggunakannya. Lalu bagaimana jika ada serangan udara dan laut? Apakah militer Indonesia berpotensi melindungi diri? Bukan hanya potensi melindungi diri, namun militer Indonesia di laut dan di udara pun berpotensi menang. Kita tahu Indonesia adalah peringkat 13 dunia dalam kekuatan militer. Khusus Angkatan Lautnya adalah peringkat keempat dunia, bahkan kedua di Asia. Konon Angkatan Laut kita memiliki 243 unit armada aktif. Ini adalah keputusan yang tepat mengingat Indonesia secara geografis di kelilingi lautan. Terakhir kita tengok keangkatan udara Indonesia. Dia menemukan peringkat 29 di dunia dan saat ini memiliki 254 pesawat aktif. Bagaimana dengan nuklir? Untuk ini kita tidak memiliki ya. Justru Indonesia mendorong agar nuklir ini dihilangkan. Dalam rangka ini Indonesia telah meratifikasi perjanjian pelarangan senjata nuklir. Dengan kata lain Indonesia tidak berencana memilikinya dan sangat menentangnya. Karena beranggapan nuklir hanya akan membawa bencana dan ketakutan. Dilematis memang mengingat negara-negara didaya yang siap menghadapi perlangan global melekat dengan nuklirnya. Maka perlangan di masa mendatang adalah perlangan nuklir. Indonesia memang tidak pernah menginginkan perlangan. Namun jika ada informasi maka jelas militer Indonesia siap menghadapi.